Intro Saya sebagai wali kota atlet-atlet bermain sportif dan semangat kita itu semangat untuk mencetak atlet ya mencetak atlet jadi tidak saling bajak-membajak ini dari daerah mana enggak tapi kita mencetak atlet yang sungguh-sungguh supaya nanti bisa kita sajikan kepada provinsi setelah provinsi disajikan ke tingkat nasional setelah itu bisa membawa nama baik bangsa Indonesia itu Intro Di tahun 2019 ini kontingen kota kediri berjumlah 376 orang yang terdiri dari atlet dan pelatih yang mewakili 30 cabang olahraga dari 40 cabang olahraga yang dipertandingkan di Ajeng Por Pro kali ini dimana tahun ini ada dua cabang olahraga yang baru diikuti kota kediri yakni petan kue dan muatai di kota kediri sendiri terdapat beberapa cabang olahraga yang diunggulkan antara lain angkat pesi, atleting, wushu, hingga taekwondo sementara untuk cabang olahraga lainnya juga tetap ditargetkan mendapatkan piala baik emas, perak, maupun perunggu Tadi angkat besi, angkat berat, kemudian ada atletik, kemudian wushu, dan taekwondo Persiapan lama sudah berapa lama? Ya persiapan sudah lama sebenarnya, dua tahun lebih tadi Untuk cabang yang diangkatkan, jumlah kontingen berapa? Jumlah kontingen total 376 dari 30 cabang olahraga Jadi kita juga tidak bisa menyepelekan yang tuan rumah karena tuan rumah ibaratnya juga punya strategi khusus untuk apa apalagi tuan rumahnya ini ada empat kota Kita dipencar di empat kota, lutaknya juga lumayan Oleh karena itu kami juga mengantisipasi bagaimana agar atlet-atlet ini tidak capek tidak sakit, dan sebagainya Ya Alhamdulillah kita walaupun diberi sama dengan tahun lalu tapi kita berjuang maksimal jadi mengefisiensikan Namun ada berdampak sedikit, tidak apa-apa dari kayak fasilitas agak kurang tapi ternyata semangat atlet-atlet tetap semangat membara untuk meraih prestasi Seperti inilah pemirsa suasana persiapan pemberangkatan kontingen kota kediri pada Perprof Jawa Timur tahun 2019 Para atlet kota kediri ini pun begitu semangat membawa nama baik kota kediri dalam ajang Perprof Jawa Timur tahun ini Saya juga berjuta bahasa Jadikan kita satu Indonesia Alhamdulillah ini teman-teman sudah siap Mungkin untuk target yang telah ditargetkan kita Ya kita bisa Apa yang dipersiapan khusus untuk Perprof Jawa Timur? Kalau yang musuh yang diwaspadai atau di Ya mungkin kita di grup yang ada tim yang Juara tahun lalu Yang Perprof yang dulu Sederja itu Perlu diketahui pemirsa bahwa kontingen dari cabang olahraga futsal diperangkatkan lebih dulu menuju Perprof Jawa Timur yang dikelar di Lamongan, Gresik, Ujonegoro, dan Tuban Putsal kota kediri Pisa, bisa, bisa, pasti bisa Pisa, merah putih yang menyatukan hati kita Tersenyum akal Ini memang kontingen futsal ini yang pertama kali diberangkatkan karena memang petunjuk daripada kegiatan pekan olahraga provinsi hari ini sudah harus berangkat jadi paling lama futsal itu sampai tanggal 13 nanti kegiatannya Ya kita berharap futsal ini yang sudah lolos pra pekan olahraga provinsi diharapkan bisa meraih prestasi yang bagaimana sudah ditargetkan Secara keseluruhan kita targetkan karena Perprof yang lalu kita mendapatkan peringkat 3 sekarang peringkat 2 tapi dari mereka inginnya 1 jadi ya mudah-mudahan lah kita bisa di peringkat 2 jadi peringkat 2 ini yang membuat bukan saya tapi dari mereka sendiri itu dari mereka ingin peringkat 2 ya sudah lah, Bismillah karena di kediri ini banyak mencetak atlet terima kasih terima kasih Terima kasih.